Oke, saya sudah terima nih CV kamu ya, dengan Getar Jagad Raya. Betul. Betul itu nama kamu? Betul. Saya lihat pengalamannya... Biasa aja sih. Tidak semenarik pengalaman saya. Bener. Kenapa kamu mau ngelamar di sini? Butuh kerja. Kami butuh yang qualified. Kualitas kali, bukan qualified. Kalau kamu tahu bahasa Inggris, itu adalah bahasa Perancis. Kalau gitu bahasa Perancis, apanya bahasa Belanda? Masih sepaket dengan bahasa Jerman. Oke. Tapi kami kembalikan lagi ya, kita kembalikan lagi nih. Kalau ke laptop yang lain. Kalau kembali ke apa? Kalau ini kembali 2000. Oh iya. Oke. Saya melihat kamu ini... ...cocoknya di air. Kenapa gitu? Saya baca CV kamu ini... ...tidak cocok di darat. Jadi saya pikir... Tapi saya jaya di laut. Tapi udara tidak. Salah siapa? Salah gue. Teman-teman gue. Kamu jahat. Selain Rangga, ternyata ada kamu. Saya bukan Rangga. Saya Rang-Rang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabilalamin. Wah. Akhirnya kita kembali lagi nih, Liners. Bareng gue, Rafki Chandra. Kita kembali lagi di Linestalk. Bersama tamu-tamu yang inspiratif. Dan juga cukup-cukup menyenangkan. Untuk hari ini kita ajak ngobrol bersama nih. Saya nggak inspiratif dan menyedihkan. Nah, karena itu makanya saya undang. Oke teman-teman, Liners. Welcome back with me, Rafki Chandra. Kita kembali lagi nih. Nah, teman-teman. Hari ini gue mau berbicara banyak hal terkait dengan dunia kreatif. Beliau ini juga seorang yang sangat berpengalaman di dunia perfilman, periklanan. Dan tentunya dunia kreatif lainnya. Tak berlama-lama, mungkin langsung saja. Please welcome, Mr. Getar Jagad Raya. Ini dia dari sudut biru. Anyway, Alhamdulillah Zaza, kalau hero bro, udah hadir di sini. Amin, amin. Menyempatkan waktunya nih ya. Bapak Getar untuk datang ke sini nih teman-teman. Gue tuh tertarik loh anyway sama salah satu istilahnya apa ya? Pemberian nama kepada seorang Bapak Getar Jagad Raya nih. Ini sangat unik ya. Cukup berani. Di era itu mungkin gak banyak ya. Mungkin zaman orang tua kita dulu nih ya. Tiba-tiba ngasih nama yang unik seperti itu. Nah, bokap nyokap tuh untuk memberikan sebuah nama kepada anandanya seperti sekarang itu tuh ceritanya gimana? Ini gue juga baru tau ini ketika gue udah nikah kali ya. Karena sebelumnya gue tidak penasaran gitu. Kayak kenapa gue tidak bertanya kenapa sih gue dikasih nama sekeren ini. Terus akhirnya pas udah nikah, biasanya lagi ngumpul-ngumpul gitu sama nyokap gitu. Terus nanya, gimana sih awal ceritanya gue dikasih nama ini gitu. Nah, terus jadi katanya pas nyokap gue itu mengandung, mengandung gue gitu hamil. Terus waktu itu belum dapet nama tuh, masih nyari nama kan. Gimana gitu. Terus bokap gue ngomong ke perut nyokap gue gitu. D, adek gitu kan. Kira-kira siapa nih ya nama kamu gitu. Oke. Pas bokap gue ngomong gitu, bergetar. Serius? Serius. Oh, salah satu. Yes, salah satu triggernya itu ya. Triggernya itu. Wah, getar nih gitu. Wah, getar aja gitu. Getar. Habis itu nyari yang padannya, padanannya yang enak gitu kan. Apa yang getar yang ini ya? Getar Jagat Raya aja gitu. Wah, karena sekalian ya. Sekalian. Udah ada getar. Istilahnya itu menggelegar. Kan intinya gitu kan. Intinya gitu. Oh, dan akhirnya itu doa dari sebuah nama itu tercipta dan terimplementasi sekarang ini ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Amin, amin, amin. Semoga ya. Kita kasih tepuk tangan lu dong. Wah, Bapak. Getar Jagat Raya nih. Keren, keren, keren. Terus ada, tapi ada story lainnya nggak? Setelah nama itu keluar, terus bokap gue ngasih tau ke temen-temennya di kampus kan. Langsung lumayan, lumayan menggetarkan kampus itu. Jadi pas angkatan itu, semua orang, anak-anaknya depannya G semua. Serius? Serius. G ada yang gempar ada, terus genderang ada. Genderang? Ada, ada. Oke. Guntur gitu-gitu. Guntur. Karena ingin, wah getar nih, gimana supaya bisa compete gitu dengan getar gitu. Ada yang menyahingi? Iya. Karena dia udah top. Iya. On the topnya nih. On the topnya gitu kan. Oke. Akhirnya pada itu, anak-anaknya semuanya. Namanya mulai dari itu? Namanya gitu semua. Oh, gladi. Padahal zaman itu, iya, iya. Oh, iya bener juga ada. Ada, ada. Jadi inspirasinya itu mulai terbentuk ya. Jadi namanya mau nggak mau pada muncul yang kayak gitu. Iya, pada gitu semua. Oke, itu keren banget loh. Jadi pas gue tau, apa, di kampus gitu ada siapa namanya, guru atau, bukan guru sih ya. Iya, pacar lah. Terus siapa lah, guntur gitu. Gempar gitu. Gue pasti kayak, oh ini pasti, bokapnya angkatan bokap gue nih. Iya. Karena kan, di era kita dulu mungkin, orang tua tuh memberikan nama, nggak seruat sekarang. Harus nyari di Google, pakai bahasa Rusia, ya kan. Iya, iya, iya. Suara sosial. Wah, gitu. Anah laf sosial. Nah, kalau ini kan kayak, kayak based on experience kayak tadi tuh, misalnya bokap gue geter. Oh yaudah, namanya gitu. Nah, melihat kondisi sekarang nih, pandangannya Mas Getar, mengenai konten-konten yang udah dibuat di sosial media bertebaran sekarang itu, secara liar tentunya ya, karena nggak bisa dikontrol. Itu pandangan lo gimana, bro? Entah mau di YouTube, di Instagram, di TikTok, sebagai sebuah orang konten kreator yang lebih dulu nih. Gue sih ngeliatnya, ketika lo mau jadi konten kreator, itu tuh sama kayak, lo nonton Star Wars nggak? Nonton Star Wars kan? Iya. Terus, kan Star Wars ketika Jedi-nya tuh, pilihannya antara lo mau join to the good side atau to the dark side, ya kan? Iya, bener. Pokoknya selalu ada dua tuh. Iya, selalu ada dua, gitu. Nah, kebetulan gue memilih untuk jadi the good side-nya nih. Oke. Gitu. Dan ketika gue melihat itu kayak, ya apa ya, ya mungkin karena gue nggak dari sisi itunya kayak, ya menurut gue kayak nggak perlulah gitu. Nggak perlu sampai segitunya gitu. Walaupun kadang-kadang, kalau dari gue pribadi, kadang-kadang suka sebel aja gitu. Suka sebel karena gue udah buat seproper mungkin gitu. Yang udah niat, syuting, kamera, dan segala macemnya gitu. Terus ada satu orang yang cuma pake Google yang, oh no no no, gitu ya. Iya, bener. Kan, no no no. Lebih banyak bro view-nya. Iya, bener. Bener. Sereceh itu istilahnya? Iya kan? Gitu. Gue juga waktu itu buatnya receh, tapi ada kualitasnya gitu. Oke, oke. Nah, kalau ini receh, tapi... Iya, begitu deh. Iya, begitu deh. Nah, tapi ya nggak tau banyak yang nontonnya seperti itu gitu. Mungkin juga ada hubungannya juga dengan orang-orang Indonesia mungkin nggak tau ya. Kepo gitu kan. Kan kalau misalnya ngeliatin yang viral dikit, apa sih gitu. Terus pada nge-click gitu. Klik-byte, klik-byte gitu ya. Iya, pada akhirnya itu yang akan nambah jadi view. Belum lagi kalau misalnya, eh lo liat deh gitu. Mana sih liat? Nge-click lagi, nge-click lagi. Kayak gitu sih. Padahal isi belum tentu sesuai kadang gitu kan. Iya, iya gitu. Cuman, ya kalau dari gue sih, apa sih? Gue mau ngutip quote yang pernah lo denger nggak sih? Don't make stupid people. Oh iya, bener. Don't make stupid people. Kalau bisa. Iya, iya, iya. Don't make stupid people famous. Itu dia. Iya kan? Iya. Jangan lagi lah gitu. Iya. Nanti kayak di TV sebelah kan smart people makanya jadinya. Iya, jangan dong. Iya kan? Oke. Jangan dong. Basically, bener nih. Tapi kalau kita liat memang dengan lo akhirnya mencoba fokus dengan the good quality yang lo bangun, biar bisa tetap layak ditayangkan, viewernya banyak, itu gimana? Yang pasti sih, kalau bisa ada sesuatu yang bisa orang lain dapet gitu. Yang ketika lo nonton, ketika orang lain nonton konten lo, dia dapet sesuatu yang mungkin tidak dapetnya bermanfaat gitu sih. Jadi kayak, oh iya gitu. Kadang-kadang kuncinya tuh sebenarnya cuma sabar sih gitu. Kayak di luar sana tuh banyak juga yang konten kreator yang kontennya bagus gitu. Dan memang konten-konten kreator itu tidak, satu malam terus tiba-tiba dia jadi viral gitu kan. Iya, betul. Dan tentunya ada perjalanan panjang gitu. Nah, ya kuncinya sabar, terus tekun kali ya. Dan nyoba lagi gitu. Kalau misalnya lo liat konten-konten kreator yang bagus sekarang, dia juga awal-awalnya juga kualitasnya juga nggak ini. Betul, berangkat dari prosesnya. Iya, berangkat dari proses. Abis itu dia yakin bahwa apa yang dia lakukan, yang pertama pasti dia suka dulu gitu. Dia suka dulu, dan dia, karena setelah dia suka, dia lakukan itu tanpa berat gitu kan. Dan abis itu sabar, jalanin terus, walaupun pasti kedepannya banyak-banyak cobaan dan segala macem gitu. Iya, pada akhirnya nanti orang-orang akan mulai notice kok gitu. Makanya kalau misalnya yang viral dan segala macem itu, itu sih... Biasanya sebentar ya. Benar. Iya nggak sih? Dan itu pasti yang ngambil jalan pintas untuk, oh gue demi ini, demi ini. Iya, benar. Menghalalkan segala cara. Jadinya ya. Dan itu kan tidak baik. Tidak baik. Benar, bapak kita nih. Wah, anyway, kalau gue boleh bilang juga, ada 2K yang harus dijalankan untuk menjalani sebuah proses itu. 2K. Apa itu? Komitmen dan konsisten. Iya nggak sih? Benar, benar, benar. Karena konsistensi itu walaupun kita dikit, 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 tapi maju. Benar. Berkembang ya. Dan itu lo rasain. Iya, iya, iya. Ada sedikit ceritanya nggak? Ada nggak? Ya itu sih, di tempat gue sebelumnya. Itu kita benar-benar bikin semuanya dari nol gitu. Benar-benar dari nol ya? Benar-benar dari nol. Dan kita waktu itu dikasih kebebasan buat bikin sesuatu yang kita suka gitu. Itu tadi yang gue bilang bahwa, yang pertama lo mesti suka dulu gitu. Karena ketika lo suka, lo ngejalaninnya tidak akan berat gitu kan. Terus, kita jalanin itu, habis itu pelan-pelan kita bikin terus konten yang ya terus-terus gitu. Yang kita suka, walaupun tentunya dengan batasan tidak menyinggung siapapun gitu kan. Nah, habis itu pas di tahun keberapa gitu, kita dapet silver button ya. Wow. Iya, 500. Iya, iya, iya. Kita dapet silver button itu. Wah, itu berarti udah sangat-sangat langsung booming tuh ya waktu itu ya. Iya, tapi prosesnya juga nggak. Dan bertahun-tahun tapi. Gitu sih. Kayaknya 2-3 tahun. 3 tahun deh. Untuk berproses ya. Iya, untuk bisa dapet waktu itu golden, eh bukan golden apa ya. Silver. Silver play button ya. Silver play button itu 3-4 tahun gitu. Oke, berarti memang benar harus ada sebuah proses yang dijalani ya bro ya. Iya, iya. Dengan menggunakan 2K tadi itu ya istilahnya ya. Benar, 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 benar. Karena benar, gue sepakat sih dalam setiap apa yang kita lakukan, kita tuh juga harus tahu bahwa tidak bisa se-instant itu. Benar. Selalu ada proses. Iya. Nah, ini gue menarik nih. Kalau boleh kita ngobrolin yang tadi lo share terkait dengan proyekan yang lalu. Nah, yang udah pernah dijalankan. Seperti apa yang tadi kita juga lihat bahwa acting yang gue lakukan itu kan salah satu acting yang mau gue tanyakan nih. Salah satu kanal Pak HRD itu ya. Yang tadi gue actingin Pak HRD itu. Nah, itu kan termasuk yang hype akhirnya itu bro. Di kala itu akhirnya banyak narsum-narsum apa ya bahasanya, undangan-undangan tamu-tamunya itu kan yang hype juga tuh. Sampai akhirnya booming, ceritanya viral gitu. Nah, itu boleh nggak diceritain? Awal idenya itu seperti apa? Terus proses permulaannya itu gimana? Sampai kok bisa ada konten yang unik seperti ini gitu. Oke, oke. Itu gimana tuh? Jadi, di tempat gue kerja sebelumnya itu, kita tuh setiap, itu tuh di tahun pertama, tahun kedua gue lupa deh. Itu sekitar tahun berapa tuh? 2017 kali ya? Iya, 2016. 2017 ya? 2016, 2017 itu. Kita ada, selalu ada meeting buat kita selama quarter segini, kan misalnya per quarter. Review, meeting, evaluasi. Kita mau bikin apa nih gitu. Nah, terus semua orang, semua karyawan yang disitu tuh, kita menyebutnya bukan konten kreator gitu. Kita menyebutnya karyawan. Karena karyawan yang menjalankan konten itu ya, membuatnya ya? Oke. Jadi, kita tidak merasa itu sebagai, kita sebagai konten kreator gitu. Abis itu, pitching tuh satu-satu kan, termasuk, termasuk gue juga pitching gitu. Nah, ide si interview HRD ini, idenya temen gue. Jadi, pas dia pitching, masuk nih gitu. Karena dari atasan, briefnya kita butuh, kita butuh konten, wawancara yang nggak ribet dan cepat gitu. Itu untuk menambah, apa sih waktu itu, channel atau kanal lain, bahwa kan biasanya yang bintang tamu yang datang itu, diwawancara buat koran, buat digital gitu. Oke, ada yang lebih serius, ada yang lebih santai. Iya, ini butuh yang buat video nih gitu. Nah, terus, jadi sebelum meeting itu ada brief itu gitu. Akhirnya temen gue, apa, temen gue, meng-presentasikan ide itu. Di pitching-nya itu ya? Dengan muka gue. Oh, oke. Jadi, gue nggak tahu. Gue nggak tahu itu. Konsepnya dia nih ya? Konsepnya dia. Oke. Terus, gue nggak tahu nih kayak, kenapa ada muka gue di situ? Iya, iya, iya. Terus, dia kasih tahu konsepnya, konsepnya seperti ini, blablabla, blablabla gitu. Terus, bos gue kayak, oke, jalanin gitu. Terus, tanpa persetujuan gue. Iya, iya, iya. Tapi kan gue, ya, itu kan. Kan part of, mau nggak mau jadi. Iya, kan. Kan gue bawahan. Iya, iya. Part of, gitu. Oke deh, gitu. Dan akhirnya dijalanin tuh ya. Akhirnya dijalanin, gitu. Nah, pas lo jalanin itu, kan lo langsung ditembak jadi, oke, pokoknya lo yang acting, talent-nya lo nih. Iya, gue talent-nya. Nah, lo gimana tuh? Apakah ada sekolah acting dulu sebelum itu? Wah, atau lo mempelajarinya tuh gimana tuh, proses awal itu? Nggak ada sih, waktu itu setelah, setelah ide itu siap dijalankan, akhirnya kita bermuk tuh sama temen gue, terus ada satu orang sebagai sutradaranya ditunjuk, gitu. Terus bertiga tuh sama bos gue. Kita mau bikinnya kayak gimana nih, ya. Berempat sama gue. Terus saling lempar ide dan segala macemnya, oke, kita ngebentuk si karakternya kayak gini ya, gitu. Oke, oh itu diputuskan bersama ya? Kita bikin karakternya begini, pokoknya joknya bapak-bapak, terus karakternya tidak peduli, apa? Lingkungan dan yang lainnya, gitu ya. Lingkungan ya, pokoknya lo kepala HRD yang udah siap pensiun, dan lo udah bosen dengan pekerjaan lo sebenernya, lo asal wawancara orang-orang, gitu-gitu. Terus, jadi lo tidak tahu dunia luar, gitu. Lo tidak tahu siapa itu artis-artis yang lo wawancara, dan lo menganggapnya itu hanya biasa aja, gitu. Bener-bener kacamata kuda aja hidupnya, gitu ya? Iya, kacamata kuda aja hidupnya, gitu. Oh, ini pembangunan karakter yang kuat, nih. Dia dan, pokoknya dia dan keluarganya, gitu. Oh, yaudah, gitu. Yaudah, terus akhirnya jalan. Tapi lo mendalami proses karakter itu lama nggak? Enggak. Atau langsung aja? Langsung aja. Wah, memang jiwa ya aktornya udah ada ini. Jiwa aktor dari sesepuhnya udah turun, ya kan? Jadi mau nggak mau udah sangat-sangat menguasai, nih. Nah, ini ada hal menarik, nih. Kalau gue melihat ceritanya seperti ini, tuh memang dunia kreatif tuh bisa muncul di dalam kondisi apa aja, ya. Kayak tadi temen lo bikin konsep itu kan nggak yang dia memang udah belajar bikin konsep cerita dari dulu, gitu-gitu. Pas diminta, langsung jadi, gitu. Dan akhirnya terimplementasi. Sampai dengan berjuta-juta tuh waktu itu kalau gue lihat viewersnya, ya kan? Itu keren banget, loh, bro. Ini gue mau kasih lihat salah satu cuplikannya, nih. Kalau misalkan kita boleh lihat, salah satu cuplikan waktu lo berakting dengan karakter yang tadi, nih, ya kan? Karakter seorang Mr. HR. Wah, ya kan? Yang memiliki, istilahnya tuh, yang memiliki karakter kuat, didampingi oleh, oleh, apa namanya, bintang-bintang terkenal kala itu. Tapi dicuek aja, gitu ya kan? Dicuek aja. Ya inilah gue, gitu ya kan? Nah, itu menarik tuh, temen-temen. Cuman kayak, ya lo butuh kerja kan? Yaudah, sini gue wawancara, gitu. Iya, padahal yang wawancara, kelas-kelas bintang lima semua, gitu. Sebelum teg, gue keringet dingin dulu. Iya lah, gila gue langsung yang waw. Itu, itu pasti, pasti sangat menegangkan sih. Nah, ini salah satu sosok, nih. Boleh kita lihat, nih, di layar, nih. Ini, secara, sosok, nggak mungkin dong lo nggak, nggak dakdik-dik ya nggak sih, bro? Tapi lo hebat, loh. Bisa berakting dengan sesuai, karakter yang lo bangun, gitu. Tapi lo bisa lihat gue gelisah. Gue nggak bisa diem. Oh gitu, oh iya. Iya, iya, iya. Lihat dong, mana yang lebih tenang. Oh iya, bener. Tuh, lihat. Mana yang lebih tenang. Oh iya, terlihat karakternya loh di sini loh. Lainers, coba lo lihat nih. Tapi tetap, menurut gue, pembangunan karakter si Pak HRD ini, kuat banget. Dapat banget, gitu. Makanya ini menjadikan, konten ini merupakan konten yang sangat-sangat, mengena gitu, istilahnya. Perbincangan-perbincangan yang memang receh, tapi bisa didapet, gitu intinya. Iya, tapi ini, apa, quick fact sih. Wah, quick fact ya, bukan fun fact ya. Eh, ini fun fact. Oh, fun fact. Oke, gimana? Gue tetap melakukan riset. Serius? Serius. Walaupun ada timnya tuh ya? Nggak ada timnya, timnya kan kita-kita juga. Iya, maksudnya yang buat tim risetnya, selain lo yang ber-acting, ada juga sebenarnya. Atau lo bener-bener turun juga langsung? Gue turun juga langsung. Wow. Karena kan gue mesti tahu dong. Iya, iya. Gue mesti tahu siapa yang gue wawancara, terus kira-kira apa yang terbaru nih, gitu. Dari si subjeknya ini, gitu. Oke. Jadi gue riset juga sebenarnya. Oh, gitu? Gitu. Dari riset itu, terus gue ini nih, kira-kira ada yang bisa dibercandain nggak, gitu. Jadi kalau serunya adalah, ketika proses kreatif bikin, apa, kreatifnya adalah, ya itu, semua jokes. Skripnya itu ya? Jokes bapak-bapak semua keluar. Keluar? Iya. Wow, gitu ketawa. Oh, ini lucu, gitu. Karena nggak ya? Nggak, ini garing-garing. Oh, gitu. Nggak, lo garing-garing, garing, gitu. Tapi istilahnya kan, kalau boleh dibilang kan, dengan si bintang-bintang ini yang lo undang sebagai tamu lo, ada yang kiranya harus dibicarakan nggak sih sebelum mulai? Belum artinya gini. Nanti kita arahnya ngobrolnya kayak gini ya. Aman nggak? Nah, gitu. Koreksi. Jadi itu bukan diundang. Jadi memang bagian dari promosi sebenarnya. Oh, oke. Itu part dari promosi. Mereka ada promosi biasanya ke kantor, terus apa? Kerjasama lah ya? Kerjasama gitu. Promosi. Nah, gue salah satu materi, ya apa? Program promosinya tuh ini? Program promosinya ini. Oh, gitu. Nah, terus menjawab tadi pertanyaan lo, nggak ada. Karena kita menghindari hal itu. Jadi kalau misalnya, kadang-kadang ada bintang tamu yang lagi viral gara-gara lagi ada gosip apa, gitu. Nah, kita tidak membicarakan itu. Iya, iya. Malah dibelokin sejauh-jauhnya dari hal itu. Iya, dibelokin sejauh-jauhnya. Jadi, brief kita tuh setiap syuting cuman gini. Jadi nanti mas atau mbak ini akan diwawancara sama Pak HRD, gitu. Terus kasih tau ke harapannya. Pak HRD ini tidak tau siapa mas atau mbak. Pokoknya dia cuman peduli sama dirinya sendiri. Oh, gitu. Udah di-brief banget nih ya? Udah harus siap nih. Jadi apa yang terjadi dalam wawancara ini terjadilah. Iya, bener-bener gitu. Ngalir aja udah jadinya. Ngalir aja. Oke, oke, oke. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Keren banget loh. Ini salah satu karakter yang dibangun juga sangat mengena. Dan istilahnya teringat banget jadinya top of mind orang, gitu. Ada ya HRD kayak gini, katanya. Kayak kan? Nah, kalau dari hal tersebut nih, lo mengalami pengkarakteran jadi Pak HRD, kalau dibilang gini, ada nggak yang beneran pengen bilang, eh, gue ngeliat di YouTube, lo jago banget tuh jadi HRD. Lo, gue tawarin kerja di kantor gue jadi HRD, mau nggak? Ada nggak sampai yang akhirnya kayak gitu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Soalnya yang di sini kita mau nawarin nih. Mau nggak jadi HRD di sini nih? Iya kan? Kita bangun nih tim ini. Gimana, gue? Nggak ada, nggak ada. Tapi memang setelah HRD itu naik gitu ya, gue sempat awal-awal kayak canggung gitu. Disangkanya lu orang psikolog, backgroundnya? Nggak, nggak. Gitu, nggak? Nggak. Karena emang dikiranya gue HRD beneran. Ah, satu. Satu. Nanti karakter yang terbangun cocok. Iya, cocok. Masuk. Terus yang kedua, kadang-kadang gue lagi pulang kantor gitu, terus diginiin. Gitu. Di sini sih? Nggak, diliatin. Diliatin? Iya. Terus sampe ada kayak, apa, mas? Boleh kotor bareng nggak? Gitu. Wow! Memang talenta kita ini udah nggak ada obatnya nih. Sementara gue ngerasa kayak, eh gue, gue itu siapa ya? Ini sempat kayak gitu. Gue kan karyawan juga. Padahal, oh itu sama-sama karyawan. Iya, sama-sama karyawan. Oh. Enggak bukan. Iya, karyawan ada juga. Ada juga. Iya, iya, iya. Masuk foto bareng doang. Atau satu gedung lah. Satu gedung. Gitu. Karena nang kalau di luar tuh sampe, gue lagi gini terus kayak ada yang ngeliatin gitu. Aduh, gitu. Itu apa yang dirasakan tuh, bro? Sekarang udah jadi aktor. Enggak. Enggak enggak enak gue. Kamala enggak enak? Karena gue ngerasa kayak, gue biasa aja. Iya, gue karyawan. Gue nerima gaji bulanan juga. Gitu. Gue bukan siapa-siapa. Iya, bener, bener. Terus kalau diajak foto tuh kayak, sampe diajak foto gini. Pernah waktu diajak foto. Terus gue senyum. Jangan senyum, mas. Gue digituin. Karena dia tetap, karena itu orang pasti tetap menghafal bahwa yang mau gue foto bareng tuh karakter Pak HRD. Bukan getar. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ya, mungkin gitu ya. Iya, 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 iya. Berarti kuat banget tuh yang melekat ya. Iya. Tapi masalahnya ya itu lumayan, lumayan itu lah. Sampai ada beberapa tawaran buat casting gitu. Terus gue ngerasa, itu tadi gue ngerasa gue bukan, gue bukan aktor. Gue bilang, gue selalu, dan selalu gue tolak, gue bukan aktor gitu. Gue karyawan kok gitu. Gue karyawan sama. Sama dengan yang lainnya. Sama dengan yang lain gitu. Oh gitu. Gue tidak, gue tidak mencari apa-apa dari sini gitu. Iya, iya, iya. Gue lakukan ini hanya untuk senang-senang gitu. Iya, 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 iya. Pernyata ada bonusnya kayak gitu ya. Iya, bonusnya kayak gitu. Iya, gue bersyukur aja sih. Iya, iya, iya. Wah, tapi emang bener sih. Kalau gue liat, berarti lo tuh ada, ada genetik. Wah, istilahnya gennya turun dari atas tuh. Mungkin, kali ya. Darah seninya tuh mungkin mengalir ya kan? Istilahnya gitu. Kalau boleh kita ngobrolin masalah darah seni nih. Kita kan juga, gue juga melihat bahwa lo tuh melakukan berbagai macam proyek film dan iklan ya bro. Nah, kalau istilahnya, sebelum kita berangkat kelihatan, mendiskusikan si proyek-proyek lo itu, lo punya nggak sih referensi, tontonan film atau contoh-contoh tayangan kreatif sebelum lo akhirnya mengarah ke sana? Tergantung sih. Jadi lucunya, ketika gue masuk yang kantor gue sebelumnya itu, gue ketemu sama orang-orang yang referensinya bagus-bagus banget. Oh. Gitu. Jadi itu, gue yang tadinya, gue cuma tahu beberapa doang, terus ketemu, ketemu masuk ke kantor itu, terus apa? Wawasan terbuka lagi. Oh, iya, terbuka lagi. Wah, ternyata ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Gitu-gitu. Oh, oke. Terus, jadi pada akhirnya, cuman dasarnya itu adalah, ya gue orangnya suka bercanda, gitu kan. Yang tidak terlalu serius banget lah, gitu. Jadi ketika referensinya, gue carinya yang jauh-jauh, tidak jauh-jauh dari komedi. Ada komedinya. Ada komedinya, sama dramanya, gitu sih. Oh, oke, oke. Contohnya seperti apa, Tuh? Ada nggak satu yang jadi top of mind lo, ketika lo lihat, ini yang jadi referensi gue nih. Untuk lo berkreasi. Nah, itu tadi gue baru bilang nih. Gue kalau ditanya gini, gue bingung. Bingung ya? Tapi nanti kalau ingat, boleh tuh. Kita coba share, biar mungkin teman-teman liners juga tahu, gambarannya dalam mencoba, meningkatkan karya itu, salah satunya kan dari referensi. Iya, iya, iya. Nah, itu bisa dijadikan gambaran, ini loh, jadi salah satu yang bisa menghubungkan, antara ide, dengan pengembangan kreativitas kita. Gitu. Tapi sebenarnya, tidak ada yang spesifik, gimana sih, lebih apa aja sih, gitu. Cuman biasanya gue tetap cari, yang ada unsur komedinya, sama, sama, dramanya itu ya, poinnya itu ya. Poinnya itu aja sih. Oke, ini menarik loh, anyway. Kalau kita balik lagi nih, tadi kan memang, lu tuh juga sudah banyak, beberapa kali menjalankan proyek film dan iklan ya. Nah, kalau boleh dibilang, dari semua yang dikerjain nih, effortnya yang paling susah, dalam pekerjaannya itu yang, yang membuat lu sampai yang, menyita waktu, pikiran, tenaga, wah, itu yang mana ada nggak? Boleh diceritain nggak bro? Kayaknya, kalau yang sekarang kepikiran ya, yang gue paling ingat itu, ada, jadi ada, satu proyek, waktu itu buat, apa istilahnya, OTT ya? OTT? OTT tuh kayak, ya tontonan yang di handphone. Oh oke, oke. Terus, bukan operasi tangan kan? Bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan lain harus bukan. Bukan, bukan. Bukan. Terus, waktu itu, jadi yang ngontak, gue beberapa kali kerja sama, sama temen gue ini, terus dia tuh, lucunya, dia tidak pernah, tidak pernah cocok dengan penulisnya. Oh. Nah, terus gue selalu, gue selalu yang, menambal, pekerjaan si penulisnya. Betul, betul, betul. Nah, terus, kayaknya beberapa bulan lalu gitu, lumayan sih, jadi kayak, oke ter, jadi gue ada, ada kerjaan nih, bikin, bikin 10 episode, buat, si OTT ini gitu. Terus, tapi, si, gue gak suka, gue gak suka, cara menulisnya gitu, si penulisnya ini gitu. Oke, 10 episode, gue, gue, gue boleh minta bantuan lo, buat, buat, buat ngebenerin, ngebenerin aja nih gitu. Ya udah gitu. Nah, terus, itu lumayan mencita waktu sih, karena kita, gue cuma punya waktu, itu sedikit banget. Karena ini udah di tengah ya? Udah di tengah, udah jadi. eh lagi jalan, lagi jalan. Lagi jalan, terus dateng, usulan untuk lo ini masuk gitu ya? Lagi jalan, 6 episode, lagi jalan script ke 6. Oke. Jadi gue mesti, benerin 5 episode, sebelumnya, dan itu durasinya kayak, 45 menit. Wow. Satu script. Iya, iya, dan itu, dengan waktunya dikit, akhirnya, apa, gue, sama temen gue tuh, selalu kontaktokan gitu, sampai jam, sampai jam 3 pagi, gitu. Karena memang deadline sih ya? Iya. Itu bener-bener kayak, wah, itu effort banget sih pasti. Wah, itu parah sih. Tapi itu, pada saat dieksekusi, akhirnya, membuat lo, jadi, istilahnya merasa, gila. Karena waktu mepet tadi, ya kan, effortnya tinggi. Pas lo liat hasilnya, ini gue suka banget gitu. gue belum, belum, belum liat hasilnya sih, karena, kayaknya belum selesai, belum selesai. Masih digarap terus ya? Masih editing, kalau nggak salah. Oke. Terus, yang terakhir gue denger kabar, akan ditambah lagi episode-nya, 5 episode gitu, terus dia, nawarin gue mau nggak, nggak. Oh gitu? Iya, gue capek. Oke, dan akhirnya yaudah, stop disitu dulu deh ya. Stop dulu deh, gitu ya. Oke, oke, oke. Gue udah tua. gue tidak sanggup. Iya, karena deadline sih ya, maksudnya proyeknya, based on deadline itu ya. Iya, oke, oke. Tapi, tapi di sisi lain, gue melihat juga, ada yang menarik, ketika, lo memproduce sebuah film tadi. Kayak, salah satu contohnya, film Rocker Balik Kampung. Nah, film Rocker Balik Kampung ini, juga ada story-nya nih, gue kalau nggak salah ya, yang gue tahu. Boleh nggak tuh diceritain sedikit, pengalaman lo sebagai seorang, disitu mungkin lebih ke script writer ya. Nah, itu gimana bro? Boleh nggak kita tahu gitu, gimana cerita dibalik itu? Oke, jadi, waktu itu tahun 2017, terus, ada produsernya, produsernya ngontak gue, terus ntar mau bantuin, bantuin, script yang gue tulis nggak, eh apa, script film nih gitu, ada nih, project gitu, yaudah gitu, gue boleh baca dulu nggak? Ya, boleh baca gitu, akhirnya gue dikasih tuh, terus pasti gue, kan kalau di skenario kan, biasanya ada, ada ini kan, eh apa, ada draftnya tuh, draft satu, draft dua, draft tiga, gue nerima draft empat. oh, jadi udah berjalan ya? udah jalan, udah jalan draft empat gitu, terus, gue tanya, ini udah draft empat gitu, kenapa gitu, nggak tahu gue, kayak masih nggak, nggak srek gitu, sama, sama story-nya gitu, yaudah gitu, gue baca dulu ya, akhirnya gue baca dulu, gue baca, setelah gue baca itu kayak, tiga empat hari gitu deh, habis itu, gue telpon kan produsernya, ini boleh gue rombak nggak? Bener-bener, lu dateng, eh apa, lu diminta, terus dengan, niatnya untuk menambahkan, iya, iya, tapi lu rombak dari awal akhirnya, terus gimana tuh akhirnya cerita itu? Terus, si produsernya kayak, yaudah gitu, rombak aja gitu, tapi gue bilang gini, tapi, ini sebenernya ada beberapa scene, yang part yang mau dipertahankan, yang bagus gitu, yang bisa gue pertahankan, gue pertahankan ya gitu, oh iya silahkan, silahkan gitu, yaudah tuh, akhirnya gue kerjain, sampe, draft 12 waktu itu, draft 12, udah tuh, udah jalan syuting, kayak gitu sih, jadi selama, selama proses itu, gue taktokan terus, sama sutradaranya, sama produsernya gitu, jadi setiap, seminggu, biasanya sekali dua kali gitu, terus gue ke, kantor PH itu, terus buat, buat apa, brainstorming gitu, dan segala macam, revisi, ini ada revisi apa gitu, lebih ke, nambel sulam, masalah, skripnya itu ya, gitu sih, dan sampai akhirnya, sampai finalnya, dari awal sampai akhir, draft 1 sampai akhir tuh, semua akhirnya lo yang, ngerjain tuh, skrip itu ya, oh iya, tapi gue mesti bilang, apa tuh, tidak ada skrip final, oh skrip final itu, tidak ada ya, itu mitos, oh gitu, jadi sampai syuting, ntar, ada lagi tuh tiba-tiba, kayaknya ini harus dirubah deh, ini di update, ini permintaan produser, ada tuh ya, kayak gitu ya, bisa gak, lo tambahin nih, gue kayaknya, gue baru kepikiran gini, oh siap, oke, oke, oh itu emang bagian, yang tidak terpisahkan, mau ngomong ya, perlu diingat bahwa, draft final itu, mitos, mitos, nah itu, lain harus, draft final itu mitos ya, itu gue pernah disitu, terus ada lagi, udah, eh sama juga sih, udah syuting, terus, tiba-tiba, ditelepon, ntar orang lokasinya, gak bisa nemu, lokasi, yang sesuai dengan skrip, oh oke, bisa gak kita ganti, iya, iya, oke, padahal lo udah, create sedemikian rupa, iya, ternyata di tengah jalan harus dirubah, dan itu pasti terjadi, dan itu pasti terjadi ya, tapi itu namanya, lika-liku, dalam industri kreatif, itu ada aja, pasti kayak gitu ya bro ya, iya, bener banget nih, nah, mungkin, dari sebuah cerita tadi, yang lo create skripnya, lo rombak, ya kan, untuk film rocker, balik kampung, boleh kali ya, kita lihat sedikit nih, trailernya, dari movie itu ya, boleh dong, karya cerita, anak bangsa nih, wah, nah, kita coba, nanti intinya, ini dia nih, sudah ada, kita coba lihat trailernya, ini yang bener-bener trailer, skrip yang tadi itu ya, gak ada itu skrip final ya, gak ada, gak ada, sekilas kita lihat, nah ini dia, oh ini gue ikutnya ya syuting yang disini, ada yang disini, gue ada, waduh keren, ini gambarannya ya, wah syutingnya di Bandung ya waktu itu, bolak-balik Bandung, dan yang lainnya juga, Bandungnya cuman kayak 10% doang gitu, oh oke, sisanya di desa ada, di kampungnya itu ya, oke oke, dan memang gak jauh-jauh, ceritanya pasti nanti, ini beririsan dengan drama, percintaan ya, dan ada komedinya, dan ada komedinya, karena itulah sosok getar, jagat raya ya, pasti skripnya itu ada irisan itu ya, oke, nah inilah gambarannya, oke, sekali lagi kita tepuk tangan dulu dong, ini Bapak kita sangat menginspiratif sekali nih, Bapak getar nih, insya Allah, amin 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 amin, gak yakin soalnya gue menginspirasi, coba bayangkan, udah betapa merunduk seperti padi ya, Bapak kita ini ya, dengan berbagai macam banyak karya yang diberikan, tapi tetap, ini apa, orangnya itu rendah hati sekali gitu istilahnya, berat soalnya, berat, gue gak mau nambah beban hidup gue lagi, iya, 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 nah bro, kalau tadi kan melihat sisi, sisi, karya-karya dan kreativitas lo, yang memang lo bangun dari, dari, kesukaan lo terhadap seni ya, salah satunya ya, kita juga akhirnya tau kan, kesukaan lo terhadap seni ini, tidak lepas dari, dimana lo berpijak untuk mendapatkan, ilmu pendidikan lo, nah, lo waktu itu kuliah, kalau gak salah, lo lulusan dikaji kan ya bro ya, institut kesenian Jakarta, nah apakah, proses lo untuk masuk, memperdalam ilmu kesenian itu, itu berangkat dari, ada sosok, seperti mungkin bokap, atau yang lainnya, yang men-trigger atau, menginspirasi lo untuk maju ke sana gitu, ada gak, kalau ada boleh bro, diceritain nih, apa ya, kalau dari bokap kan memang, bokap kuliahnya di KJ, oh memang ada benang merahnya ya pasti, bokap dari kuliah IKJ, habis itu, gue dari kecil, beberapa kali dibawa ke IKJ, oke, terus beberapa kali juga dibawa ke lokasi syuting, terus gue nonton film-filmnya bokap gitu, terus pas SMA, pas SMA juga, apa, gue juga ekskul band, terus, dan film, kayak gitu, terus, tadinya, eh setelah itu, karena gue tidak, tidak, apa ya, tidak antusias gitu dengan, apa, untuk masuk, apa, untuk masuk yang jurusan lainlah, pendidikan-pendidikan eksak, pendidikan-pendidikan eksak gitu, iya, gue memang dari, dari SMA, gue udah, gue udah menasibikan, langsung, iya, gue mau masuk, IKJ, eh masuknya UI, oh gitu, awalnya gitu ya, eh, mau masuk, iya, IKJ, UI, Universitas IKJ, saya tertipu, para liners, ya kan, ya, ya, itu jauh banget, kalau mamater jaketnya ya, sebenarnya ya, gak ada kuning-kuningnya ya, gak ada ya, oke, 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 boleh juga tuh ya, Universitas IKJ ya, bisa-bisa-bisa, terus, apa, yaudah, karena dari SMA pengen, emang pengen masuk IKJ, sampai waktu itu, apa, dipanggil guru BP kan, nilainya kurang gitu, gimana gitu, gimana nih, mau masuk, mau lulus, mau masuk ini gitu, saya bilang, saya gak mau masuk itu, saya mau masuk IKJ gitu, wih, langsung statement, langsung statement, terus, guru lu langsung jadi rocker gitu, oke, saya juga, gak ada, gak ada, langsung, langsung gitu aja sih, soalnya, rata-rata mungkin di zaman kita dulu, kayak guru-guru tuh kayak pengen, ayo dong, kamu, masuk kuliahnya fisika, iya, matematika, teknik mesin, nah, gue gak tertarik ke situ, kita kan teknik seni, ya, istilahnya kan gitu, itu udah tekniknya juga kan, ada, ada lah, nah, itu yang kadang mungkin, istilahnya, di era kita dulu, kayak gitu-gitu tuh kayak, di, apa ya, dipandang sebelah mata gak sih, oleh pendidik, apa, tenaga-tenaga guru-guru kita tuh kayak, mendingan masukin kampus yang ini, ntar lu kuliahnya ini gitu, enggak sih, mungkin karena gambaran umumnya, kalau anak-anak yang sekolah disini, pasti, kebanyakan nginjernya, yang universitas-universitas dengan nama besar gitu-gitu, iya, 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 sementara gue, enggak, gitu, tapi, iya, mungkin setelah kita di usia sekarang, melihat, kampus lu kurang besar apa namanya, iya gak, iya, 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 gila, semua, semua bidang seni di babat semua, cuy lulusannya ada semua, ada semua, siapa coba bilang gak ada, iya kan, iya, nah terus udah gitu, akhirnya, gue tadinya mau masuk musik, oh gitu, iya, karena lu ada, apa, lu background band, anak band itu ya, school band itu kan, gue mau masuk musik gitu, apa, sebokap gue, bilang, kayak, jangan musik deh, alasannya, karena kalau musik, lu cuma dapet satu, cuma dapet satu ini doang nih, satu bidang, satu bidang gitu, gimana kalau masuk film, kayak gitu, terus, kalau di film lu bisa belajar musik, bisa belajar, sinematografi gitu, iya bener, lebih luas, iya bener juga nih gitu, iya bener juga, oke deh gitu, masuk film akhirnya gitu, tapi itu dengan, dengan latar belakang, memang bokap juga, dulu di movie ya, di teater dulu, oh bokap teater ya, teater, oh oke oke, jadi irisannya, gak beda jauh lah ya, karena teater juga butuh musik, kayak kan, sama, jadi pengalaman beliau menyatakan, udah jangan satu aja nih, lu bilang ini lebih luas dapetnya, gitu ya, gitu, eh dan bener, bener, bener ya, bener di film, gue belajar, apa, tentang musik, musik film, terus, gue ketemu, eksak juga, gue benci banget sih, gue udah menghindari itu, tiba-tiba, mau gak mau, akhirnya ketemu tapi, tiba-tiba pelajaran, fotografi dasar, dan cinematografi, bicara tentang, bayangan jatuh, bener pakai lensa sekian, bener, bener, gue menghindari ini, gue ketemu lagi, dikasih rumusnya, ini ada ininya, ya, yang penting lulus deh, istilahnya gitu ya, bener, 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 yang penting c-c aja deh, ini c-c aja deh, cukup, cukup, bener, bener, nah, dengan lo akhirnya terjun, mengikuti jejak bokap, untuk kuliah di IKJ, kan kita juga tau ya, di bilangan daerah, tongkrongan cikini sana nih, istilahnya, dengan pergaulan, dan pressure sosialnya, yang lumayan tinggi ya gak sih, nah, sebagai seorang, bapak getar jagad raya nih, yang notabene kita juga, tau lah, ya kan, seorang yang religius, ya kan, yang bisa harus tetap menjaga, apa namanya, basicnya kita ya bro ya, istilahnya sebagai, orang yang harus menjaga, religi kitanya ini, agamanya kita ini, itu lo, gimana ngadepin, kehidupan di hiruk-pikuknya, cikini sana istilahnya, kan pasti gak mungkin, gak deket dengan, yang, kehidupan anak muda, pergaulan zaman itu, gitu, bahkan zaman sekarang, juga begitu, itu lo, ada ceritanya gak? Kayaknya untuk menjaga itu, lebih ke, ini sih, apa, lebih punya sikap aja, gitu, prinsip ya? Iya, lebih punya prinsip, dan sikap, gitu, bahwa, dan bokap tuh, selalu bilang, kalau misalnya, kalau misalnya diajak, yang kayak gitu, lo bilang aja, lo gak perlu takut, lo dijauhin, dan segala macem, gitu, gitu, justru, lo akan, akan lebih dihormati, gitu, karena lo, punya prinsip, dan sikap, untuk menghindari hal-hal, yang, tidak baik, kayak gitu sih. jadi memang, betul, 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 tapi memang, selama itu, selama kuliah juga, ya untungnya sih, temen-temennya, apa ya, tidak ada yang, menghasut untuk, gini, gini, terus kalau, ada, ada nawarin, cuma nawarin aja lo, mau gak, gitu kan, kalau enggak, oh yaudah, kayak gitu. Dan mereka mengerti ya, mereka mengerti. Karena lo punya prinsip itu ya, kita asik, boleh bro, ya gak bisa, tapi kita punya prinsip, kan gitu. Wah ini, ini bekal buat anak, tongkrongan liners nih, semua nih. Apalagi kalau liners semua nih, yang benar-benar jiwa-jiwanya seni nih, kayak yang disini nih, nih banyak nih jiwa-jiwa, jiwa-jiwa, pekarya, apa, pemiliki karya dan content creator nih, istilahnya. Jadi kalau mau masuk IKJ pun, tetap, fokus untuk, menekuni bidang yang lo maunya. Masalah pergaulan, semua bisa diatur, ya gak? Yang penting kita kuat di dasarnya dulu. Benar. Ini penting banget nih teman-teman. Nah, ada gak buat, teman-teman semua nih, para generasi penerus kita nih, nah, yang mau terjun di dunia kreatif tuh, lo punya pesan-pesannya gak? Kalau, yang diajarin bokap sih, yang pertama adalah, lo, selain 2K itu ya, yang pertama lo harus senang dulu, dengan, dengan apa yang lo kerjain, gitu kan. Iya. terus, setelah itu tentunya, memperbarui terus, pengetahuan lo tentang, tentang hal itu, gitu. Update skill, update knowledge ya. Benar gitu, karena, kalau misalnya itu, tidak, apa ya, tidak di update, ya kita akan, tertinggal jauh dari, yang lain gitu, karena sekarang kan, gue aja ngerasa kayak, anjir sekarang udah. Cepet banget deh. Iya, cepet banget gitu. perubahannya teknologi, apapun, apa lagi, apa lagi gitu. Iya bener. Kayak, kayak gue gitu, kemarin, ngajar terus mesti, ini ya, absennya mesti pakai ini gitu. Ini apa lagi gitu. Iya bener-bener, udah berubah iya nih. Biasanya ketet. Iya. Biasanya cuma fingerprint doang. Dulu malah ditulis. Iya kan? Dulu ditulis, berubah jadi fingerprint. Ada lagi sekarang. Ada lagi sekarang gitu. Terus, apa, kayak sekarang, kalau syuting, mesti pakai kamera, sekarang udah bisa pakai handphone, pakai lensa, DSLR gitu-gitu kan. Bener-bener. Dan itu tuh, mesti terus di update gitu. Ya soalnya, kalau, ini cerita-cerita, fun fact lagi, fun fact lagi. Bokap gue pun juga selalu mengupdate itu gitu. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya, kalau misalnya kita lagi di mobil gitu ya, lagi kemana gitu. Bokap itu jarang banget, nantai lagu. Oh gitu? Lagunya dia. Lagunya dia gak pernah malah diseritakan. Iya jarang lah maksudnya. Lebih ke apa yang disampaikan? Lebih kayak lo. Dengerinnya apa tuh? Dengerin lagu anak-anaknya. Karena dia pengen tahu, apa sih yang sekarang lagi update gitu. Oh iya, 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 iya. Terus, cerita juga dari temannya bokap gitu. Satu hari, temannya bokap, ditelepon, ketemuan-ketemuan, di salah satu mall gitu. Iya. diundang terus makan. Ngapain mas gitu, kesini gitu. Gak apa-apa kita lihat aja gitu. Apa sih gitu. Apasih sekarang lagi ini gitu. Lagi in apa nih? Lagi in apa sih gitu. Oh gitu. Merhatiin gerak-gerik, misalnya ada bapak sama anak gitu. Kan lo mesti tahu, kalau nanti lo dapet peran anak tahun ini gimana. Iya, iya, iya. Learning by practical ya. Iya, iya. Jadi gak semua muanya memang, itu didapet dari kita, membaca atau apa gitu ya. Tapi dengan kita menganalisa kondisi lingkungan, itu juga bisa. Iya, itu juga bisa. Dan itu yang bokap lakuin. Iya, itu bokap lakuin. Dan nurun ke lo sekarang ya. Bener, bener, bener. Jadi gue nyari referensi dari mana aja. Apalagi sekarang kan udah ada internet, jadi... Iya sih, bener. Mudah banget ya. Mudah banget gitu. Buat nyari, oh sekarang lagi ini nih, oh lagi update ini gitu-gitu sih. Menjadi keuntungan buat kita sendiri untuk kita bisa menambah wawasan kita ketika kita bertemu dengan orang banyak. Bener. Iya kan? Lagi ngobrolin A, kita jadi, oh iya, tahu. Iya, iya. Ngobrolin B, kita jadi tahu gitu ya. Itu juga lo rasain ya? Iya, soalnya gue ngerasain ketika gue sempat kerja di perusahaan yang isinya orang tua semua gitu. Oh, oke. Terus, tapi dari gue pribadi, gue tetap terus ini kan update gitu. Tidak berhenti sampai situ lah gitu. Terus, gue juga sempat kerja di perusahaan yang anak muda semua. Nah, iya bener. Jadi gue tahu, gue bisa relate ya? Iya, jadi gue harus relate gitu. Adaptable. Iya, walaupun gue tetap menggunakan jokes bapak-bapak gue. Iya, iya. Dan ternyata sekarang liat-liat juga. Iya. Karena anak muda, karena follow-nya bapak-bapak yang kayak gitu, jadi tahu gitu. Iya, gitu. Bener, bener, bener. Nah, banyak influencing lo tuh juga dari sosok bokap ya. Nah, keberhasilan yang lo lakuin sekarang itu kan juga tak lepas dari sosok beliau gitu istilahnya. Nah, seperti apa sih sosok almarhum? Langsung aja kita sebut ya, bapaknya siapa sih? Pastikan lain-lain juga lihat tadi, siapa sih bapaknya emang? Ditahan-tahan mulu. Ditahan-tahan mulu nih, ya kan? Jadi, sosok almarhum bapak Didi Petet. Nah, itu sosok yang seperti apa sih beliau? Di mana nih? Di kehidupan yang lo rasakan. Boleh di rumah, di kampus juga soalnya kan? Beda soalnya. Dan di dunia industri kreatif juga boleh. Silahkan. Kalau di rumah, bokap yang chill. Chill ya? Iya, chill. Bener-bener, anak-anak kecil banget. Iya, kayak. Iya, udah terserana gitu. Iya, ngapain. Soalnya kita biasanya, apa, selalu ada, selalu, bukan waktu khusus sih. Kalau misalnya bokap lagi di rumah tuh, terus kita suka ngobrol gitu, kayak di meja makan gitu. Ngobrolin apa aja gitu. Kadang-kadang cerita tentang kerjaannya bokap, gitu-gitu. Terus kadang-kadang cerita, oh lagi ngerjain apa, gitu-gitu. Kayak gitu. Terus, apa, kalau di, apa ya, mungkin, bokap gue, kalau gue ngeliat kayak bunglon gitu. Karena, kalau di rumah, di kampus, di kampus, beda banget? Beda banget, langsung shoot gitu. Oh, bener-bener jadi seorang dosen yang, hmm, iya gitu, gitu. Oke, tapi kalau di rumah chill. Di rumah chill. Kalau di, apa, kalau di, gue baru bakal ikut, kalau kasih syuting, bisa yang kayak, bokap gue gitu, gue bisa gitu. Maka dari itu, itulah yang namanya, the real actor, ya gak sih bro? Jadi di rumah bisa, seperti layaknya, orang tua, terus di kampus jadi, selayaknya dosen, di tempat actingnya, selayaknya actor, gitu-gitu kan. Bisa berubah gitu. Bisa berubah gitu, gue kayak, gue kaget gitu, pas ikut, bokap gue kalau kasih syuting, gitu kayak, bercandanya tuh, bercandanya kayak, yang gak pernah gue denger di rumah gitu. Oh, oke. Kok gue ya gitu. Iya, ini bokap gue bukan sih? Iya gitu. Kalau di rumah kok, secil teman gak pernah, seperti itu. Seperti itu, gitu. Oh gitu. Tapi ada gak istilahnya, yang dirasakan tuh, kalau yang paling lo inget, bahwa, karakter bokap tuh aslinya, kalau di rumah, dengan tadi yang berbeda-beda itu, seperti apa gitu? Iya, kurang lebih, kayak gitu juga sih. Gak yang cuek sama anak, maksudnya dalam arti, lebih ke, ajarin mandiri, dengan dilepas gitu aja gitu. Iya, lebih kayak udah, biarin aja gitu. Yang penting, lo tau batasannya gitu. Gue cuman, waktu itu, yang selalu gue inget dari bokap gue adalah, yang pertama, dikasih tau bahwa, ketika lo keluar dari rumah, ketika, ketika lo keluar dari rumah, lo bawa nama, nama keluarga. Nama keluarga, bener. Gitu. Jadi, Lo jaga tuh, lo jaga tuh. Cuman, dikasih tau cuman sekali, gitu, ke anak-anaknya. Oke. Gitu, habis itu, yang kedua itu, waktu itu gue pernah, gue pernah, satu hari dipanggil gitu kan, sama bokap gitu. Terus, kenapa pak? Gitu, ditanya, gini, kamu, tau kan gitu, kalau misalnya, kamu, kamu, temen kamu nih, kamu lagi nongkrong sama temen kamu, gitu. Gue langsung, langsung ditodong gitu, jadi gue dipanggil, terus langsung ditodong pertanyaan itu, gitu. Kamu tau kan, kalau misalnya temen kamu, eh, lagi nongkrong, abis itu temen kamu, pakai narkoba, gitu. Terus, tiba-tiba digerebek, gitu. Iya. Kamu kena gak? Kena. Oh yaudah, yaudah sana, gitu. Oh, jadi dia lebih ke, memberikan hal-hal, gambarannya itu ya. Iya. Bukan yang, jangan main sama dia. Wah, kayak gitu kan ada tuh, yang karakter kayak gitu. Iya, ada, ada, Sama yang terakhir, yang sampai, sampai bokap gue, apa, meninggal gitu ya. Cuman bilang gini, jangan pernah ninggalin, apa, ibadah. Karena, gue gak bisa ninggalin apa-apa, selain itu. Oke, itu nasihat yang sangat-sangat, membekas untuk keluarga tuh ya. Iya, sampai sekarang itu, itu sih. Top of mind ya? Iya. Oke, ini, ini keren. Kita muda gaul boleh ya bro? Iya, tapi hati, ibadah tetap. Istilahnya gitu ya kan. Iya, tapi, awalnya gue gak, 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 gak paham gitu, maksudnya apa sih, gini. Maksudnya apa sih, bokap gini ya? Maksudnya cuman ini gitu, terus, semakin gue kesini, gue punya anak dan segala macemnya, gue ngerasain kayak, oh iya, pada akhirnya semuanya akan baik lagi ke, yang di atas ya? Iya. Bener, bener, bener. Gitu. Wah, gekil nih. Gitu sih. Ini biasanya ada sound lagu-lagu sedih nih. Kanunu. Nah, kanunu, ini biasanya udah siap nih. Waduh. Nah, kalau, sosok bokap kan memang seperti itu ya. Nah, gue juga mungkin melihatnya, sebagai aktor juga, wah bokap tuh aktor kawakan banget sih. Yang paling gue inget ya jelas, The One and Only Emon gak sih? Nah, itu keren banget sih actingnya, itu jaman muda seperti itu itulahnya ya. Di mata loh, dari apa yang dibintangin oleh bokap, untuk film, movie, atau sandiwara yang lainnya, menurut lo yang paling lo, lo suka, atau lo istilahnya jadikan itu, ini keren banget nih yang bokap gue ini nih, yang lo inget selalu tuh, ada gak? Bahkan mungkin yang sampai sekarang, kalau nonton lagi, emang ini yang the best bokap actingnya, atau filmnya gitu. Yang lo inget ada gak? Yang, apa ya, yang, yang paling gue inget sih, film Jermal. Jermal? Jermal. Boleh tau gak, kenapa, lo melihat film itu sebagai, gambaran film yang menurut lo, wah ini keren banget film. Selain ada bokap disitu ya intinya. Soalnya gue ngeliat acting bokap gue, yang, bener-bener total disitu. Oh gitu. Dan bener-bener, yang tadi lo bilang juga, ini bukan, bokap sebut, bukan cosok bokap yang bener-bener, dituangkan sebagai aktor disitu gitu ya. Di luar, di luar karakter aslinya beliau gitu. di situ gitu. Oh, film Jermal ya? Film Jermal. Itu tahun berapa itu Jermal ya? Dua ribu, berapa. Awal-awal ya? Dua ribu, itu pas, pas lagi syutingnya, wah ceritanya, seru cerita terus gitu. Si bokap? Iya. Oh. Jadi, ceritanya kan, bokap itu jadi nelayan, waktu itu. Oh, di film itu? Di film itu. Oke. Dan itu nelayan yang di tengah laut. Jadi Jermal itu kan, kayak tempat penangkapan ikan gitu. Kayak, ini ya, apa sih? Tangki, apa? Iya, kilang, kilang minyak gitu ya. Kayak ini kilang buat nampung ikannya gitu kan? Buat nampung ikan gitu. Oke. Nah, terus, dan itu kayak 90% itu syutingnya disitu. Dan itu Jermalnya dibangun. Jadi bokap gue ceritanya kayak, wah itu dibangun. Dalam pembuatannya. Iya, pembuatannya ini. Terus udah gitu, kalau, kalau, apa, setiap syuting pagi-pagi berangkat jam selalu subuh, naik perahu, terus ke situ syuting gitu-gitu. Baru pulang sore atau malam gitu-gitu. Oh, total banget ya. Pokoknya totalitas banget tuh ya. Iya. Intinya untuk bokap pada saat menjadi aktor di film itu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cuplikannya mungkin yang bisa kita lihat. Bokap di film Jermal ya. Berewokan gitu kan. Bener-bener dibuat, bokap juga karakternya tuh menyesuaikan yang ada di film itu ya. Bukan beliau seutuhnya ya. Gitu. Coba kita cari yang menggambarkan sosok almarhum Om Didi Petet nih. Ini bener-bener tengah laut ya syutingnya. Iya, bener-bener tengah laut ini. Wow. Oke. Nah, nah ini sosok bokap tuh tadi tuh ya. Iya, iya, iya. Tapi di salah satu, kisahnya tuh ada gak sih? Kalau misalkan, bokap syuting itu, kayak gini-gini tuh, anak-anak ada yang diajak gitu? Ada, ada. Bener-bener nemenin dalam satu hari syuting gitu? Iya, satu hari syuting. Iya, oke. Adek gue waktu itu pernah diajak ke syuting petolangan Sherina. Oh, oke. Terus pulang-pulang jadi Sherina. Bener. Langsung mau bawa karakter ya? Iya, langsung bondol rambutnya gitu. Oh gitu, jadi pengen. Pengen, terus pakai, apa, apa yang buat pembarut luka tuh, biar gak luka. Kayak, apa namanya? Kayak Hansa. Iya, yang plus-plus itu kan? Iya, yang lu Hansanya kan? Iya. Yang gua plus-nya dong? Nah, iya gitu. Kayak gitu ya? Waktu itu banyak, terus bawa, apa, coklat gitu. Bener-bener, wah udah ngikutin banget ya, karena ngikut syuting gitu. Iya, karena ikut syuting gitu. Dan itu, itu gak cuma sehari kalau masalah. Itu waktu itu ikut syutingnya dia kayak, tiga harian gitu. Oh. Langsung pulang-pulang langsung kayak, kenapa dia adek gue? Dia pikir. Langsung gitu. Kenapa dia adek gue? Iya, 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 waduh. Oke, oke, oke. Wah, mungkin, ya, terlepas dari apapun itu, memang, sosok bokap pastinya sangat-sangat, apa, meng-influencing lo ya, dalam kehidupan lo ya. Itu keren banget, tapi ceritanya bro. Nah, kalau boleh, sebenarnya itu gue juga pengen, banyak banget nih kita bahas, obrolan-obrolan hari ini tuh, dengan berbagai macam tadi, kayak kita ngobrol bokap lagi, atau yang lainnya, dengan dunia, industri kreatif itu ya. Tapi balik lagi, karena memang, waktu jua teman-teman, liners yang, terbatas dan, tidak bisa kita, kalau kita sampai subuh, nanti malah repot, istilahnya gitu ya kan. Jadi memang, karena keterbasan waktu ini, mungkin nanti, next, kita akan coba, gali lagi nih, obrolan yang lainnya, bersama, bro jagat, eh, bro jagat, bro getar, jagat raya, nah ya kan, semoga, apa yang hari ini kita, diskusikan, bersama mas getar, kepada liner semua, bisa, memberikan manfaat, dan barokah yang banyak, amin, 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 mungkin itu bro, yang bisa kita sharing hari ini, alhamdulillah, jazah, kalau herah, tos dulu dong, amin, 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 alhamdulillah jazah, aku mulau herah, sudah mengundang, amin, 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 jadi semoga, apa yang kita, sekali lagi, semoga apa yang kita, bahas hari ini, bisa memberikan manfaat, buat lu semua, liners, sebelum gue akhiri, jangan lupa, untuk, terus, tonton, LDI TV, dan juga subscribe, like, share, dan komen-komen, hal yang positif, dari gue, mungkin cukup, Ravki Chandra, dan juga, Mas Getar Jagat Raya, terima kasih banyak, semuanya, dari kami cukup, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Klik like, jika menyukai video ini, dan subscribe, untuk mendapatkan, berita terbaru, dari LDI TV, Alhamdulillahi, Jazakumullahu Khairo, telah menonton,